Venezia FC adalah sebuah klub sepak bola profesional yang berbasis di Finans, Italia yang saat ini bermain di seri B Kasta kedua Liga Sepak Bola Italia Didirikan pada 14 Desember 1907 melalui penggabungan bagian sepak bola dari dua klub olahraga Venezia Martial Gymnastic, Societe, dan Costantino Reier Waduh agak belepotan ya kalau ngomong bahasa Inggris Pada tahun 1929-1930, Venezia mencapai seri A untuk pertama kalinya Prestasi terbesar Venezia hingga saat ini adalah memenangkan Piala Italia pada musim 1940-1941 Setelah sukses menjuarai Piala Italia tersebut, mereka berhasil finish di peringkat ketiga seri A pada musim berikutnya yang merupakan pencapaian tertinggi mereka di seri A hingga saat ini Pada tahun 2015, klub Venezia dibeli oleh konsorsium internasional yang dimimpin oleh pengusaha Amerika yaitu Joy Tapchopina Pada tahun 2017, Venezia berhasil promosi ke seri B setelah memenangkan grup mereka di seri C Pada tahun 2021, Venezia resmi promosi ke seri A setelah absen selama 19 tahun Memberikan harapan baru balik para penggemar dan memulai era baru dalam sejarah klub Di Iribuil pertama ini, kita akan menjadikan Venezia menjadi raksasa di Eropa Dan mendapatkan Piala UCL untuk pertama kalinya Dan kita akan menggunakan pelatih Vivo Inzaghi karena beliau pelatih pertama yang menoloskan Venezia ke seri B Ini dia, Vivo Inzaghi telah sampai di stadion Venezia FC dan langsung disambut oleh presiden klub dan juga kapten tim Langsung berkenalan itu dia dengan para pemain Oke, informasi default dari Venezia FC adalah 42222 Dan akan kita ganti menjadi 433 Untuk transfer budget kita diberikan 13,420 juta dolar Sedangkan seleri budgetnya hanya 167 ribu Oke, kalau dilihat-lihat dari squad list pemain kita Kita tidak mempunyai sayap kanan Dan bakal kita mencari sayap kanan baru Terus kita tidak punya defensive midfielder Cuma satu defensive midfieldernya Jadi kita akan mencari defensive midfielder yang baru Dan left back juga, kita akan mencari satu left back Pemain pertama yang bergabung dengan Venezia FC di era Filippo Inzaghi Yaitu Sebastian Villa Posisi left wing akan membantu daya serang Venezia Ini dia, Lewis Stevenson Seguah datangkan dengan harga 3,5 juta Untuk memperkuat posisi back kiri Pemain ketiga yang kita datangkan Yaitu Enoch Mwepu Pemain tengah asal Gambia ini Sedang free agent Daripada nganggur Mending kita ambil ya Lagi-lagi gue mendapatkan pemain bagus dari free agent Dengan posisi sayap kanan Cocok untuk mengisi kekosongan di Venezia FC Jadi kita langsung saja angkut dengan free transfer Lagi-lagi kita menemukan mantan pemain Manchester United ini Penjaga gawang yang sangat solid Berada di free transfer free agent Jadi langsung saja kita boyong untuk memperkuat pertahanan Terutama di bawah mister gawang Venezia Oke ini dia pemain-pemain yang sudah kita datangkan Untuk memperkuat Venezia di season pertama ini Dari muali Sebastian Villa Enoch Mwepu Andreas Iniesta David De Gea Pemain-pemain berpengalaman Diatangkan untuk menggendong Tim Venezia promosi ke Serie A Wow luar biasa Transfer yang sangat fantastis Yaitu Jack Grealish Pindah ke Arsenal Dengan harga 77 juta Dan oke Kira-kira ini dia seperti ini line up Venezia Untuk mengarungi Serie B Jadi langsung saja kita menuju ke akhir season Oke sekarang kita sudah berada di akhir musim pertama Ihhh Hampir saja kita berhasil promosi secara otomatis Namun sayang kita finish di posisi ketiga Dan harus melewati playoff untuk mengamankan tiket promosi Dan yapp Ini dia Venezia FC resmi promosi ke Serie A Setelah berhasil mengamankan tiket Dari playoff Setelah mengalahkan Spezia Calcio Dengan skor telak 1-0-1-0 Sementara di Coppa Italia Lazio berhasil membantai Pisa Dengan skor telak Yaitu 3-0 Real Madrid unggul 3-0 Atas Manchester United Dan menjadi juara UCL Memang King Madrid Adalah Raja Eropa Sedangkan Piala Eropa Dimenangkan oleh Bayer Leverkusen Dengan skor 2-0 Mengalahkan West Ham United Ini dia statistik musim pertama Dan Wow Luar biasa Iniesta menjadi top skor klub Dengan raihan 14 gol dan 9 asis Top asis juga dia Padahal umurnya sudah 40 tahun Iniesta makin tua makin jadi Tua-tua keladi Nice Ini dia kita berhasil promosi ke seri A Bersama Koko dan juga Ternana Ya sekarang kita sudah berada di season kedua Bersama Venesia FC Wow Transfer budget kita cuma 5 juta Sangat aneh sekali Ini kita harus cari caranya Bagaimana kita mendapatkan transfer budget Mungkin kita akan Mengontrak pemain free agent Yang banyak Yang market value-nya tinggi Lalu kita jual-jualkan Atau kita bisa bisnis pemain muda juga Sayang sekali Disini kita ditinggalkan oleh Pemain terbaik kita Meskipun sudah tua Yaitu ini ya Dia memutuskan untuk pensiun Setelah membawa Venesia promosi ke seri A Untuk mengisi kekosongan di sisi kiri Kita akan mendatangkan Daley Bean Pemain senior Berusia 34 tahun ini Dengan Atribut yang menonjolnya Love fast dan love to fast Dengan market value Sebesar 17 juta Ini dia pemain pertama Yang kita datangkan Yaitu posisi back kiri Pemain senior Daley Bean Ditebus dengan harga 17 juta dolar Dengan harga 19 juta dolar Kita berhasil mendatangkan Douglas Costa Dari LA Galaxy Oke Kira-kira seperti ini Season kedua Pemain kita untuk menghadapi Seri A Semoga saja Tidak terdekradasi Transfer termahal Di season kedua Dipecahkan oleh Gianluigi Donnarumma Yang pindah ke Atletico Dengan Transfer fee 83 juta Dolar Ini dia Akhir season musim kedua Bersama Venesia FC Napoli keluar sebagai Juara seri A Di season kedua ini Sedangkan Venesia FC Harus Puas Berada di Kelas main 16 Wow Luar biasa Di Coppa Italia Kita berhasil tembus Ke partai final Namun sayang sekali Harus kalah Dari Florentina Dengan skor Telak 2-0 Pertandingan Sangat panjang Antara Bayer Munchen Menghadapi Paris Senjerman Namun akhirnya Bayer Munchen Mampu keluar Sebagai juara UCL Season kedua ini Sedangkan Di Europa League OGC Nice Berhasil menjadi juara Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur Oke Untuk overall Di musim Season kedua ini Untuk top skornya Kita lihat Top skor tim kita Ada Kojan Palo 9 Kojan Palo Jadi top skor Sedangkan top asisnya Day Leblin Akhirnya Kita masuk ke Season ketiga Bersama Venezia FC Dan oke Untuk bisnis Pemain muda Dan juga Pemain free agent Kita sudah berjaran lancar ya 8 pemain Yang berhasil Kita Manfaatkan Untuk mendapatkan Rupiah-Rupiah Dan oke Ini dia Transfer budgetnya Berkumpul 190 juta Berkat Bisnis kita Yang sangat OP itu Dan sedangkan Seleri budgetnya Cuman 267 Dan oke Jika dilihat Dari season-season Kemarin Kita Sekarang Waktunya Bully Striker Yang gak cor Ini dia Sang predator Petak Penalti Kita Harga 60 juta Dollar Goncalo Ramos Dari Paris Jerman Striker Sudah ada Goncalo Ramos Saat-sa Sekarang Kita berburu Attacking Midfielder Ini dia Playmaker Asal Uruguay Berhasil Didatangkan Dengan Harga 30 juta Dolar Bandielli Resmi Berkabung Dengan Venezia FC Bkanan Dengan Harga 15 juta Dollar Untuk Memperkuat Barisan Pertahanan Disini Saya Mendatangkan Nango Tianzhu Dengan Harga 50 juta Centerback Ini Akan Berduet Dengan Centerback Lainnya Dan Menjadi Pemimpin Di lini Belakang Meskipun Usianya Masih Muda Oke Langsung Kita Menuju Ke Akhir Musim Di Pertengahan Musim Kita Memproposikan 6 Pemain Akademi River Giroud Ivan Perisik Paul Garcia Axel Witsel Morales Dan Juga Andreas Iniesta Yang Merupakan Legend Kita Juga Sekarang Dia Umurnya 17 Tahun Dan Tambahan Lagi Dua Orang Dari Free Agent Sunil Chartri Dan Juga Wahid Fakir Striker Afganistan 23 Tahun Untuk Menggantikan Posisi Pohjan Palok Yang musim Depan Akan Kita Jual Ini Dia Kita Sudah Berada Di Akhir Musim Dan Kita Menjadi Runner Up Di Seri A Dengan Raihan 74 Poin Perubahan Yang Sangat Baik Dari Musim Sebelum Buar Biasa Gacor Goncalo Ramos Menjadi Top Score Di Seri A Di Musim Pertamanya Dengan Raihan 20 Goal Sedangkan Aras Kaita Hanya Mengaleksi 15 Goal Beda 5 Goal Dengan Goncalo Ramos Dan Luar Biasa Lagi-lagi Goncalo Ramos Menjadi Pemain Terbaik Seri A Musim Ketiga Ini Dan Top Score Sekaligus Pemain Terbaik Sedangkan Di Team Of The Turnamen Hanya Ada Dua Pemain Kita Yutub Goncalo Ramos Yang Pastinya Dan Juga Penjaga Gawang David Dekia Sayang Sekali Di Coppa Italia Kita Harus Tersingkil Oleh AC Dengan Skor 4 3 Di 8 Besar Dari Yang Menjadi Juaranya Ada Atalanta Berhasil Mengalahkan Jalieri 2 Sedangkan Yang Juara UCL Ada Manchester City Setelah Menang Tipis Atas Real Madrid 3-2 Lewat Extra Time Di Europa League Manchester United Berhasil Membantai Atletico Madrid Dengan Skor 2 Dan Menjadi Juara Europa League Auguste Nice Menjadi Juara Super Coppa Setelah Mengalahkan Bayern München Dengan Skor Tipis 1-0 Oke Sekarang Kita Berada Di Season Keempat Dan Kita Bakal Bermain Di Champions League Oke Disini Saya Merasa Winger Winger Kita Salep Kanan Dan Salep Kiri Pasannya Kurang Dengan Harga 57 Juta Kita Berhasil Mendatakan Winger Kanan Muda Dari FC Cobenhaven Oke Selanjutnya Kita Akan Mendatangkan Winger Kiri Untuk Menggantikan Sebastián Villa Dan Sebastián Villa Akan Coba Kita Masukkan Ke Transfer List Bersama Pemain Pemain Muda Dan Para Pemain Free Agent Yang Baru Kita Datangkan Musim Kemarin Di Tengah Musim Dengan Harga 70 Juta Dollar Kita Berhasil Mendapatkan Sayap Kiri Pemain Muda Yang Sangat Berpotensial Untuk Menjadi Pemain Bintang Oke Ini dia Kira-kira Seperti ini Line up Untuk Mengarungi Season Keempat Di Series A Dan Tentunya Target Kita Adalah Menjuarai Liga Akhirnya Kita Luar Luar Biasa Venezia Berhasil Menjadi Juara Seri A Season Di Season Keempat Luar Biasa Berarti Ini Misi Kita Yang Pertama Selesai Tinggal Di Kedua Yaitu Juara Champions League Goncalo Ramos Kembali Menjadi Top Score Di Kalau tidak Salah Dinaik Sekarang 24 Back To Back Top Score Oke Di Seri A Ini Pemain Terbaik Kembali Lagi Kepada Goncalo Ramos Dan Top Score Back To Back Pemain Terbaik Back To Back Top Score Luar Biasa Goncalo Ramos Ini Sedangkan Pelatih Terbaik Di Serie Season Keempat Ini Filippo Izzagi Luar Biasa Kita Menjadi Pelatih Terbaik Di Seri A Ya Ampun Hampir Saja Kita Juara Coppa Italia Namun Sayang Sekali Harus Kalah 2 0 Oke Sementara Di Final UCL Ada AS Monaco Berhasil Mengalahkan Napoli Dengan Skor Pelat 3 0 Sedangkan Kita Kita Lihat Kita Berhasil Ke Ya Ampun Di Bantai Venezia 5 0 Gila Sedangkan Di Europa Champion League AC Milan Berhasil Menang 3 1 Melawan Aston Villa Oke Ini dia Kita berada Di Season Kelima Dan Tentunya Target Kita Adalah Menjuari Piala Champion Oke Beginilah Kondisi Pemain Kita Saat Ini Disini Kita Bakal Mencari Center Back Karena Ratingnya Altare Sudah Turun Menjadi 77 Center Back Asal OS Roma Resmi Kita Datangkan Dengan Harga Yang Sangat Fantastis Yaitu 70 Juta Dollar Semoga Ini Adalah Pembelian Terbaik Untuk Lini Belakang Kita Supaya Lebih Solid Lagi Kedepannya Ini Ini Pemain Pemain Tengah Yang Kita Datangkan Berasal Dari OGC Nice Dilepas Dengan Harga 69 Juta Dollar Seperti Inilah Lineup Untuk Mengenangkan Liga Champion Semoga Kita Bisa Menang Liga Champion Di Season Kelima Ini Oke Langsung Seja Kita Ke Akhir Musim Akhirnya Kita Telah Sampai Di Akhir Season Kelima Ini Amazing Luar Biasa Venesia Kembali Menjadi Juara Seri A Back To Back Champion Di Seri A Jauh Banget Poinnya 91 Kita Goncalo Ramos Kembali Jadi Striker 3 Kali Top Score Di Jauh Jauh Dua Kali Lipat Dari Victor Oshimhen Luar Biasa Goncalo Ramos Oke Sedangkan Di Individual Titel Pemain Terbaik Seri A Season Ini Ada Kevin Turam Julien Pemain Baru Venezia Yang Baru Didatangkan Sedangkan Top Scorn Ada Goncalo Ramos Asis Top Asis Nya Tien Com Peminer Dali Atalanta Sedangkan Manager Terbaik Jatuh Kembali Kepada Sedangkan Di Coppa Italia Sayang Sekali Kita Harus Kalah Luck Dari Juventus Dengan Skor 2 0 Dati Gagal Kita Untuk Mulai Double Winner Tapi Masih Ada Champions Kita Lihat Sebelum Kucam Fensly Kita Lihat Loh Supercopa Italia Ini Dia Venezia Menjadi Juara Setelah Mengalahkan Feral Pisalo Yang Sempat Mengalahkan Kita Di Coppa Italia Kalau Tidak Salah Kita Balas Di Supercopa Dan Menjadi Double Piala Double Trophy Untuk Venezia Di Musim Ini Dan Ini Dia Misi Kita Telah Selesai Venezia Menjadi Juara Champions League Setelah Mengalahkan Sporting Lisbon Dengan Skor 1 0 Sedangkan Di Europa League Ada Juventus Yang berhasil Mengalahkan Chelsea Dengan Skor 3 2 Lewat Extra Time Oke Itu Dia Seris Venezia FC Pre-build Venezia FC Telah Selesai Karena Misi Yang Pertama Menjadi Juara Liga Serie A Sudah Tercapai Yang Kedua Menjadi Juara UCL Sudah Season Ini Vision Sangat Luar Piasa Bagi Venezia Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Thank you For Watching And See you In the Next Video Oh iya Kalau Ada Lagi Request Rebuild Apa Silahkan Komentar Di Bawah Selesai